Halo guys, bagi sama gue Frederik Sangsoto dan sekarang kita mau bahas tentang Seven Knight Jadi kalau mungkin, kalau kalian udah lihat live gue yang Jumat kemarin Kita udah tau kalau misalnya ada beberapa hal yang dihilangin Bahkan di forumnya sendiri Ada info mengenai penghilangan Synthesit dan Shop Jadi kalau kalian ke Shop sekarang Ini package-nya ya Terutama package-nya ya Jadi cuma ada package-package normal yang tired package ini ya Padahal sebelumnya itu ada Yang kayak apa? Tiket merah ya, yang ini nih 7 kali kalau gak salah Harganya berapa ratus ribu gitu gue lupa Dapetnya tuh ini Literally ini dapet 7 tiket Berarti 70 kali multi Istilahnya ya Terus Polishing stone juga dihilangin Jadi polishing stone itu kalau kalian gak tau Itu kalau kalian udah mentok ininya ya Misalnya ini Yonhee gue nih Ini ada yang merah-merah ini Ini pake polishing stone Dan kalau kalian tanya apakah gue beli atau enggak Gue enggak Ini hadiah dari event waktu itu Jadi sebelum di abandon itu ada event yang cukup bagus ya Dimana kita akan mendapatkan polishing stone ini Dan kebetulan waktu itu gue masih main jadi masih dapet Dan gue masukin ke Yonhee Jadi itu gini Kalau misalnya kita mau naikin yang ini misalnya Yang biru ini kan udah penuh kan Nah kalian perlu polishing stone Polishing stone ini dari mana? Polishing stone ini cuma bisa dari top up Jadi gak bisa dapet dari apapun Kecuali dari event waktu itu Dari event ada Dikasih Sekitar 2 tahun yang lalu berarti ya Hampir 2 tahun yang lalu ya Pokoknya sebelum Januari 2022 Istilahnya itu Dikasih gue lupa Di antara si itulah Atau di Januari juga lupa Belum waktu itu dapet Pokoknya itu dapet Tapi waktu itu Sebenernya juga pengen ini sih Sebenernya waktu itu juga lagi Gak terlalu banyak dikasihnya juga Sama berapa puluh gitu Dan kalau gak salah itu harganya 139.000 Untuk 200 polishing stone Jadi Dibilang worth sih Gak terlalu ya Karena perbedaannya tuh Gak sangat Lumayan jauh tapi gak terlalu jauh banget Ya itu Pokoknya itulah gitu Pokoknya beberapa shop dihilangin ya Beberapa yang penting ya Yang buat progress game tuh dihilangin di shop ini Terutama di bagian package-nya Cuma kalau yang lain sih masih ada ya Profile ini masih ada Ini masih ada Ini semua masih ada sih Untuk shop sih mungkin kita gak terlalu peduli ya Maksudnya tanpa shop pun kita masih bisa ini Maksudnya siapa ini buat beli kunci Atau wali buat beli apa gitu mungkin kan Mungkin buat tuker topas Tuker pet Apa gitu Cuma permasalahannya Yang buat gue paling gedeg ya Itu adalah di Fintech Vini Jadi Fintech Vini Harusnya tuh ini adalah Ini tuh maksudnya 7-nya tuh Dapet barang tuh dari sini gitu 7-nya tuh dapet barang dari sini Lu bisa tuker Dexterous Guardian Ring Berserker Willful Gold Coin Ya gold coin Apalagi itu gold coin tuh yang sekarang nih Yang buat tuker celestial Kalau kalian sering main Itu karena gue udah Jarang banget ya Gue masih kesisa segini nih 13 132 45 Ini gue bisa tuker sekitar Kalau nggak salah tuh 7 celestial ya Kalau nggak salah ya 7 yang ini 7 gold coin Itu bisa tuker satu selektor Itu berarti gue bisa dapet kira-kira Berapa ini 6 6 selektor Dan itu semua ilang ya Semua ini bener-bener kosong Agak ada apapun Kemana sih kalau nggak salah Tanggal 4 tuh player Thailand ya Katanya di Thailand itu Shopnya ilang Terus udah lama mereka Keluarin info Di forumnya Kalau shop Dan Ini tuh ilang Apa Shop dan Sintesis tuh ilang Kita langsung aja liat ke forumnya ya Oke jadi Ini ya Kita udah masuk ke settingnya Jadi Ini udah dikasih tau Sama netmumble-nya ya Kalau penggunaan sintesis Dan produk itu Disuspend Nah Halo Nah itu Kita mau informasikan bahwa ada Suspension mengenai sintesis konten di Thailand Yang Ternyata Itu matalah Bukan cuma di Thailand Tapi juga di Semua region Dan kontennya berakhir tanggal 4 Januari 2023 Dan hadiahnya dikasih sih Kita dikambil hadiah Tapi hadiahnya sama sekali Nggak worth it ya Ini tuh Dapat Celestial Item Selector Satu Sama dua Summon Jadi dua tiket lah Nah istilahnya gitu Tuh Ada Tenting Knight Who Use the synthesis content We will work hard To become Seven Knight Beneran mau tutup sih anjir Better service apaan Anggi Ini kan Synthesis itu Adalah cara lu Supaya lu Bisa berkembang gitu Di Seven Knights Sekarang Cara mendapatkan ini Gimana gitu Luxurious Willful Luxurious Guardian Ya bisa sih Pake Topaz sih Cuma kan harganya 800 tuh Gitu 800 Topaz Ya Ini sih Kalo gue sih Gak terlalu bermasalah ya Kalaupun ini ditutup ya Maksudnya Kayak sintesis ini ditutup Cuma bagi comeback player gitu Soalnya Gini ya Walaupun kalian pikir ini Dead Game Walaupun ini Dead Game ya Tapi ada beberapa yang masih main-main Bahkan ada yang Comeback Banyak banget yang comeback ya Yang comeback banyak banget Ada juga yang Ya Banyak juga sih Yang bikin baru gitu Yang udah Tiga tahun Empat tahun gak main Pengen main lagi gitu Ada juga Cuma ya Sekarang ini Dengan penutupan sintesis Ya kita gimana Mau berkembang gitu kan Istilahnya Yang mau main lagi aja Dilarang main gitu Istilahnya Serius Ini kayak dipaksa Lu suruh pindah ke game lain gitu Serius Ini bener-bener serius banget Ini yang tadi gue bilang ya Kayak yang gue sih gak masalah ya Tuh nih Policing stone package nih Ini kalau kalian mau ke top 50 Kalian minimal punya 2-3 orang yang punya cat merah Buat sana Terutama Karakter-karakter yang penting banget ya Kiongki Kalau pake tim magic ya Gideon Atau mungkin Theo Delon Ya kayak gitu-gitulah pokoknya Ini pet growth juga nih Buat dapetin pet essence ya Ini pet essence ini sekarang sih Buat hero baru sih Buat player baru ya Maksud gue Player comeback atau baru tuh Pake ruby sih Cuma bisa pake ruby Dan itu mahal Agak rugi sih cuman Tapi kalau itu bisa-bisa gitu Ini sih masih worth ya Hero summon package Oke lah Hero summon package nih Yang merah Kalau gak salah Yang 7 tiket Heavony essence Buat Stamp Heavony growth Ini buat yang kayak Apa? Yang kayak Policing stone Apa? Kayak Power up stone gitu-gitu ya Terus di mid-break 2 Heavony equipment Ya Literally ya Ini men-tutup game-nya gitu kan Istilahnya Coba aja lu liat Jadi gantinya Gitu kan Maksudnya Why gitu Kenapa gitu Asusnya Ini sih gua rata sih Itu ya Terus kemarin juga kalau salah Ada ya Dimana nih gua lupa Ada orang yang nge-post Kayak Screenshot itu Terus bawahnya tuh ada Seven Night 1 Seven Night 2 Seven Night Revolution Time Wanderer Ada Baru yang belum pernah kita liat gitu Ntar gua cari dulu Kalau gak salah Ada juga yang nge-share disini deh Atau di Kakao ya Mesti gua cari sih Ntar gua cari dulu ya Nah ini sih Yang ini ya Yang ini gua gak tau Kenapa nya Oke Jadi ini ya Yang kayak gini ya Ini Ini Ininya ya loh Maksud gua yang ininya Jadi di bawah ini ada tulisan ya Seven Night 1 Jelas ya Ini lagunya Seven Night Itu ada Seven Night 2 Ini gak tau Seven Night apa Ini kayaknya revolution sih Nah Pokoknya dua ini nih Yang baru ini nih Yang ini The Seven Night sama ini Gak tau nih apa nih Seven Night apa ini Tapi ini jelas ya Ini Seven Night ya Ini masih Masih kurang jelas sih Cuman yang ini juga Dua ini gak tau nih apa Apakah ini remasternya Atau gak gitu Gimana Apakah mungkin kalian ada yang tau ya Info tentang hal ini gitu Jadi Kalau ada yang tau silahkan komen di bawah Jadi ya Kira-kira itu aja sih Yang mau gua bahas ya Oke Gua rasa sekian dulu Untuk video hari ini Jadi gimana menurut kalian Tetap aku dapat Hilangnya sintesis Dan Shop ini ya Kalian bisa lihat Ini tadi Shape Shop ya Ini ya Shop yang ini Banyak banget Yang hilang dari sini Sintesis itu paling parah sih Kata gue Sintesis ini paling parah sih Karena ini tuh Literally Lu ngumpulin semua tuh Dari sini Buat aksesoris ya Ini aksesoris nih Ini aksesoris buat Guardian Willful Sama berserka ada disini Ini buat hero-hero ini Disini juga ada hero-hero crime ya Yang bisa kalian tuker ya gitu Hero crime merah Ada Gideon Dari Gileidus Sampai Gideon lengkap ya Disini juga Terus disini Ini selektor-selektor Apa sih Kayak barang-barang dulu lah Ya dulu ini berguna sih Tapi sekarang udah enggak ya Dulu tuh ada Seven Knight Item Selektor Seven Knight Selektor Gitu-gitu dari sini dulu Ini event yang udah jarang kepake Dulu kepake sekali dua kali doang nih Barang Ini buat dungeon coinnya Bisa kalian tuker sama sel-sel Juga ini hilang Jawab lah item Pokoknya ya kacau lah Oke Jadi gue rasa sekian tuh videonya Kasih tau pendapat kalian di komentar di bawah Dan Kita ketemu lagi di video berikutnya Dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe Supaya kalian lihat Dengan info Ketuga upload video selanjutnya See you on the next video And bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.